Presiden Jokowi Dodo dalam sambutan acara Harlah ke-25 PKB di Solo mengingatkan masyarakat bahwa perbedaan pilihan politik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Karena itu, Jokowi meminta agar masyarakat tak saling bertengkar dan saling menjelekan capres lainnya pada pemilu 2024. Presiden Jokowi Dodo meminta warga untuk tidak saling bertengkar meski beda pilihan calon presiden atau capres pada pemilu 2024. Ia menyampaikan para capres kerap makan dan minum kopi bersama. Hal tersebut disampaikannya dalam peringatan hari lahir atau Harlah ke-25 Partai Kebangkitan Bangsa PKB di Stadion Manahan Solo pada Minggu 23 Juli. Presiden Jokowi mengingatkan masyarakat mengenai rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air untuk saling menghormati perbedaan suara pada pemilu 2024. Setelah berkompetisi, bersatu kembali. Lawung yang di atas-atas saja ketua-tua partai itu sering makan-makan bareng. Capres-capres itu ngopi bareng. Nah kok yang di bawah saling bertengkar dan berkepanjangan. Kang Ginopo. Kita ini satu sodara. Setanah air Indonesia. Ampun kesupayaan. Pada akhir sambutan, Presiden Jokowi juga berharap agar pesta demokrasi yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 dapat berjalan sukses dan berhasil menghasilkan pemimpin yang kuat untuk meneruskan pembangunan nasional. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, Bawartaka. Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, Bawartaka, 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 Bawartaka.